Kolaborasi Hakim dan Kementerian ATR BPN untuk meminimalisir perkara hukum bidang pertanahan Untuk meminimalisir terjadinya kasus hukum di Kementerian ATR BPN dalam menjalani kegiatan bidang pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia Rabu pagi, puluhan Hakim Mahkamah Agung Gelar pelatihan sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Gedung Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Lahan Pertanian Cikeyas Bogor, Jawa Barat Kerjasama antar lembaga yang digelar kali pertama tersebut berharap agar setiap permasalahan akan pertanahan bisa teratasi Kolaborasi antar lembaga Kementerian ATR BPN dengan Mahkamah Agung untuk pertama kali digelar tersebut berharap agar setiap permasalahan tanah di tubuh ATR BPN RI bisa diminimalisir oleh unsur Kementerian Mahkamah Agung RI perkara pertanahan maupun mafia tanah yang kerap terjadi di instansi Kementerian ATR BPN di seluruh wilayah Indonesia kini akan ditangani sesuai ahlinya yakni dengan menghadirkan para hakim dari Mahkamah Agung perkara mafia tanah serta tabunya akan hukum di saat kasus pertanahan yang kerap muncul di setiap wilayah akan segera tertangani secara perlahan jika sumber daya manusia di tubuh ATR BPN dibekali dan diabing oleh hakim-hakim yang profesional saya bersama yang mulia Tua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh pejabat teras jajaran Mahkamah Agung termasuk jajaran Kementerian ATR BPN hari ini berbahagia karena ini untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan kegiatan bersama sebuah bentuk kolaborasi antara ATR BPN dan Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan pelatihan memberikan sertifikasi yang tujuannya adalah untuk menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai urusan isu-isu termasuk penyelesaian sengketa dan publik dalam urusan pertanahan dan tata ruang ini sebuah terobosan yang sangat baik dan mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal karena tentunya yang hadir hari ini merupakan gelombang atau angkatan pertama tapi sesuai dari harapan Bapak yang mulia Ketua IMA ini beliau menyampaikan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan karena kalau semua peradilan umum, peradilan tata usaha negara, di sebuah Indonesia memiliki hakim-hakim yang memiliki sertifikasi di bidang pertahanan dan tarbang insya Allah berbagai permasalahan dan kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan pemahaman bersama dan juga persepsi yang mungkin selama ini masih ada yang berbeda diantara kita jadi semangat yang luar biasa ini segera di follow up dengan kegiatan-kegiatan kolaboratif seperti pelatihan dan sertifikasi ini mudah-mudahan lebih baik lagi dari Bogor, Jawa Barat, Benny mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati